yang paling objektif kalau dilakukan dengan menggunakan mixed method dari aspek kuantitatifnya bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBI kemudian dengan Pak Jokowi saat ini saja bahkan kalau kita bicara angka-angka begitu soal APBN misalnya yang paling terang-benerang di depan mata kita APBN kita 2004, akhir masa Ibu Mega itu cuma 400T saja itulah yang diwariskan oleh Ibu Mega kepada Pak SBI sumah pelabuhan, jalan tong, kemudian lahan-lahan pertanian untuk rakyat pendungan-pendungan untuk rakyat itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif kemudian aspek kualitatifnya bagaimana penyelenggaraan pemilu tahun 2009 itu kan kecurangannya masif jadi kenapa Pak Jokowi bisa membangun dengan gaya dalam tanda kutip hari ini? ya itu karena memang warisan Pak SBI yang luar biasa ini sekali lagi tidak dalam rangka yang ingin membandingkan ya karena politik kami ini tidak politik membandingkan kemudian 10 tahun Pak SBI memerintah APBN kita di 2014 itu berarti di akhir pemerintahan Pak SBI itu itu 1800T lebih jadi mendingan 4 setengah kali lipat itu itulah yang diwariskan oleh Pak SBI kepada Pak Jokowi bahkan ada tokoh-tokoh KPU yang direkut masuk ke partai politik hanya untuk memberikan dukungan elektoral bagi partai penguasa kalau dikatakan tidur aja mungkin waktu kemudian tanpa SBI khas tohnya yang tidur begitu dia ada manipulasi di PT dan sebagainya nah saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian itu membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dibandingkan dengan dari Presiden SBI sehingga tidak menjadi rumors politik tidak menjadi isu politik tetapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektifitas makanya sering saya katakan sekalian lagi aku malas masuk ke teknis sebenarnya tapi bisa kita elaborasi lah soalnya sering saya katakan begitu kalau APBN di zaman Pak SBI itu meningkat 4 kali lipat begitu atau 4 setengah kali lipat dari 400T di masa Ibu Mega menjadi 1800T di masa Pak SBI begitu harusnya pemerintahan Pak Jokowi ini juga bisa meningkatkan itu 4 kali lipat tinggal dikandikan bagaimana ketika itu zaman dari Pak SBI selama 10 tahun ekonomi kita meroket APBN kita meningkat hutang dan defisi kita terjaga pendapatan rakyat naik tingkat kemiskinan dan penanggulan yang terburu kami lihat dari penjualan makanan, minuman dan tembakau jadi melambatnya penjualan makanan dan minuman dan tembakau masih lebih baik saat era Presiden Jokowi lagi-lagi ini skor plus untuk perlambatan di era Jokowi artinya lagi-lagi satu skor lagi bertambah untuk perlambatan ekonomi di era Jokowi Jokowi 3, SBI 0 lagi-lagi datang berbicara masih lebih baik perlambatan ekonomi di era Presiden Jokowi setidaknya dilihat dari penjualan mobil skor 4-0 untuk Jokowi satu poin tambahan lagi untuk Presiden Jokowi kalau skor 5-0 masih lebih baik perlambatan ekonomi di era Presiden Jokowi ketimbang perlambatan ekonomi di era SBI ini saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak Beye anak-anaknya, mantu-mantunya tolong jangan cerewet tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat saya tidak setuju kalau subjubi diselankan semua menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata saya tidak setuju infrastruktur sangat penting di era saya juga kita bangun besar-besaran pembangunan pabrik baru polietelin petrol kandra asri petrol jemikel merupakan langkah konkret ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita bukan wacana-wacana Pak saya mau bangun Pak pabrik petrokemia ya silahkan saya tunggu-tunggu lima tahun bangun satu ajanda saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus tapi ingat jangan sampai APBN diserot lagi diserap habis ngomong aja ini kita masih defisit segitu gedenya jadi kalau datang ke saya itu betul-betul saya kemarin saya sampaikan saya akan datang kalau pabriknya sudah jadi dan beroperasi itu baru benar saya datang kalau ground breaking saya sudah enggak mau suruh ground breaking atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada infrastruktur itu bisa diambil dari dana APBN dana APBN dan dana swasta saya naruh batunya dimulai pembangunan pabrik batunya kita taruh setunggu lima tahun kok enggak pernah diundang untuk pembukaan ternyata diteruskan aja yang paling penting yang paling penting ada penyelamatan aset negara kuncinya disitu tidak baik untuk kemudian mengatakan bahwa proyek-proyek yang dilakukan dulu itu makrak ya Pak SBI juga menyelesaikan banyak sekali proyek yang makrak kritik ibas soal makrak bagi saya ya lucu selucu-lucunya yang pertama ya kosa kata makrak itu sudah khas punya mantan presiden yang kemarin jangan membandingkan dengan pikiran yang sangat sederhana dulu kenapa makrak tidak diteruskan kenapa sekarang dulu proyek hambalang masih dalam status hukum itu sudah milik dia jadi tidak bisa copyrightnya sembarangan diambil oleh Pak Jokowi itu sudah khas milik mantan yang kemarin dan kita tahu ada hambalang dan ada beberapa proyek yang memang sudah mangkrak bagaimana ketika itu zaman dari kita Pak SBI selama 10 tahun ekonomi kita meroket APB kita meningkat utang dan defisi kita terjaga pendapatan rakyat naik tingkat kemiskinan dan penanggulan yang buruk kami lihat dari penjualan makanan, minuman, dan tembakau jadi melambatnya penjualan makanan dan minuman dan tembakau masih lebih baik saat era presiden Jokowi lagi-lagi ini skor plus untuk perlambatan di era Jokowi artinya lagi-lagi satu skor lagi bertambah untuk perlambatan ekonomi di era Jokowi Jokowi 3, SBI 0 lagi-lagi datang berbicara masih lebih baik perlambatan ekonomi di era presiden Jokowi setidaknya dilihat dari penjualan mobil skor 4-0 untuk Jokowi satu poin tambahan lagi untuk presiden Jokowi jadi total skor 5-0 masih lebih baik perlambatan ekonomi di era presiden Jokowi ketimbang perlambatan ekonomi di era SBI ini saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak SBI anak-anaknya, mantu-mantunya tolong jangan cerewek tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat mungkin saja Ibas ingin mengingatkan Pak Jokowi Pak Jokowi Anda sebagai presiden jangan sampai kelakuannya kayak presiden sebelumnya yang banyak mangkrak-mangkrak itu rakyat perlu kepasian rakyat perlu kepercayaan rakyat perlu keyakinan bahwa mereka rakyat perlu bukti bukan janji terima kasih kita ucapkan kepada Ibas yang mengingatkan presiden kita yang sekarang agar tidak meniru kesalahan yang lalu-lalu selamat menikmati selamat menikmati